Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Di depan kita ada satu buah set mouse dan keyboard dari Armageddon Ini membran keyboard dan ada mouse-nya juga karena satu set Ini adalah Armageddon AK6770 Kalashnikov Waktu itu kita pernah unboxing yang versi AK666 Kalashnikov Nah sekarang kayaknya ini versi abangnya ya AK6770 Kalashnikov Sekarang kita unboxing aja Kita lihat boxnya gimana, isinya gimana nanti kita testing juga Dan ini keyboard harganya cukup terjangkau teman-teman Jadi buat teman-teman yang kasarnya budgetnya di bawah 200 Mungkin si keyboard dan mouse ini bisa jadi pilihan buat teman-teman Oke kita langsung unboxing aja Oke ini dia si keyboard dan mouse-nya ya Dusnya kurang lebih seperti ini Kalau dibandingin sama yang AK666 Kalashnikov Perbandingan boxnya bisa dilihat ya Yang ini kecil, yang ini segede gaban Oke mungkin karena dia set sama mouse Jadi lebih besar boxnya gitu Oke tampilannya kita lihat dulu di depannya Oke keyboardnya seperti ini Dan mouse-nya seperti ini Ada dua yang ditunjukin banget disini Yang pertama 104 mid profile soft touch K Sama 3200 CPI optical gaming mouse tuh CPI sama DPI apa bedanya sih guys? Sama kan ya? Oke di atas kiri ada mereknya AK6770 Kalashnikov 104 soft touch keypad for quieter experience Katanya quiet nanti kita lihat 7 colors backlighting effect Jadi bisa diganti ke warnanya Tapi gue yakin sih dia rainbow Kalau misalnya hijau ya udah disini hijau Kuning disini Pink disini Merah disini Ungu disini Paling mode-modenya doang Yang ganti Oke Disini ada spesifikasi-spesifikasinya Dan dia Low profile keyboard Bit custom laser keycaps Reliable soft touch membrane case Ya ini Keyboard membrane Garansi 2 tahun armageddon Oke Pinggirnya seperti ini Begini Ini ada kayak Spesifikasinya ya Dengan berbagai macam bahasa Oke Support Di segala windows tentunya ya Oke sampai begini Dan belakang seperti ini ya Oke Ada gambar mouse dan keyboardnya Ada spesifikasi dan Kalimat-kalimat lagi disini Oke Kita langsung buka aja Gue sih ngecek Di official armageddon Pada saat gue bikin ini gak ada Tapi gue ngeliat di official yang lain Ada yang jual ini di harga 149 ya Oke Oke pertama kita dapat Manual ya Yang isinya kayak Ini pencetannya apa-apa aja sih Kayak F8 F1 Untuk apa Terus kayak lampu-lampunya gimana Disini Ada juga Sampai kartu garansinya Ini dia hilang nih Oke Pertama Mouse-nya dulu ya Dia mouse-nya kabel Wired ya Dan udah Apa namanya ini tuh Braided Kok gue lupa Sudah braided teman-teman ya Oke USB Ini mouse-nya tampilan seperti ini Oke 149.000 dapat mouse dengan keyboard Ya Sudah dapat kualitas seperti ini Ya cukup guys Oke Lumayan lah ya Ada 123456 tombol 12346 tombol ya Cukup Oke Kita langsung ke keyboardnya Kita buka Oke Untuk keyboard ya Kabel juga ya Tapi kabelnya disini Tidak braided teman-teman ya Kabel biasa Padahal Kalau dibikin Braided seperti ini Mungkin akan Pas aja gitu Kenapa gak dibikin Braided juga gitu ya Sayang aja Oke Namanya seperti ini Ada Kasarnya ini armrest ya Kalau misalnya ngetik Ini untuk senderan tangan Biar gak pegul Oke AK6770 Color sneakoff Keyboard full Sampai ke 6 pad Ada logo armageddon disini Oke Bagian belakang Ini bisa dibuka Kalau misalkan butuh yang Rada tinggi Oke Bill quality Plastik teman-teman ya Dan kalau di Bangkok-bangkokin ya Oh dia bisa tuh Teman-teman lihat sendiri ya Oke Feel ngetiknya Gue sih ngerasa Gak jauh beda sama Yang si AK6660 ini Mungkin karena dia Kasarnya sodaraan ya Abang adek Jadi feelnya Mirip teman-teman Dan yowes teman-teman Kita langsung aja Testing di laptop aja ya Si mouse Dan juga keyboardnya Oke Oke teman-teman ya Ini keyboardnya Sama mousenya Udah ada di laptop Langsung aja kita colokin Oke Nah ini Nyala defaultnya Seperti ini Mousenya Langsung Rainbow Ganti-ganti warna ya Kayak Breathing gitu Tapi Ganti-ganti warna Kadang ungu Kadang merah Kadang hijau Kadang putih Kadang biru Oke Oke Mode warnanya Di garis ini Sama logo Armageddon Di bawahnya ada yang Merah ini Untuk sensor aja Terus Untuk keyboardnya Tadi gue sempat baca lagi Disini Seven color Backlighting efek itu Ya si keyboard ini Dia punya Tujuh warna Gitu teman-teman ya Hijau Satu Dua Kuning Tiga Orang Empat Merah Lima Pink Enam Ungu Tujuh Biru Nah tujuh warnanya itu itu Oke Nah untuk mode-mode ganti Warnanya Disini Tulisannya Cuman bisa kayak Stay Kayak gini Statis Terus Breathing Sama on off Guys Jadi Ini warna defaultnya Nyala LED default Kalau misalkan mau diganti Tinggal pencet Tombol lampu Disini ada ya Kayak gambar matahari Nah dia mati Kalau mau nyalain lagi Tinggal dipencet Kalau mau ganti ke mode breathing Tinggal FN Sama pencet tombol yang mataharinya lagi Tombol LED nya lagi Oke Nah dia mode Breathing Mode Bernapas Oke Nah jadi Lampunya kurang lebih Hanya disitu aja Gue kira tadi disini Bakal ada Lampunya gitu Atau disini ya Tapi ternyata Disini kagak ada Yang di bagian pinggir Dia Ada ya Gue kira Lampunya Bakal banyak Tapi Untuk Rp150.000 Ya gue gak Mau Protes juga ya Udah lebih dari cukup guys Oke Sekarang Gue langsung testing aja ya Disini kita Mau main GTA V Dan kalau mau ganti DPI Tinggal bisa tombol yang Tengahnya aja Seperti Mouse Pada umumnya lah ya guys ya Oke Kita langsung ke GTA San Andreas Sorry bukan GTA V GTA San Andreas Karena laptop ini gak kuat guys GTA V Jadi kita testingnya di GTA San Andreas Oke Nah ini dia teman-teman Kita sudah Ada di Gang GTA San Andreas Ya teman-teman Bukan GTA V Karena gak kuat Oke Gue tadi udah sempet Main-mainin Dan Jujur Ini cukup Gue gak bong Terutama mouse-nya Ini juara banget Ya Dia pas di tangan gue Tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil Ngesliding-sliding Gininya lembut Setting DPI Seperti CPI-nya juga Tinggal pencet ini aja Gitu loh Kayak Tinggal sesuaikan selera aja Terus dia silent click juga Scrollingnya lembut Ini mouse-nya Sejuara itu Kabel braided Emang harusnya Sudah tidak bisa bohong guys ya Terus untuk keyboard-nya Gue hanya bisa bilang Ini cukup Kalau kalian Budgetnya 149 Ngincar mouse-nya Lebih better gitu ya Keyboard Hanya sebatas Ya udah untuk ngetik Si AK6770 ini Solusi Pas ya Untuk size-nya Jujur ya Gue ngerasa ini keyboard Gede banget Bahkan gue bilang Kegedean ya Karena dia ada Armrest-nya juga Jadi kalau teman-teman Maka ini di meja Pastiin meja kalian Lebar ya Ini gue meja Harus tarik dulu Biar gue bisa Rada pas nih Naruh keyboardnya Walaupun ini tuh Masih ada Space juga Tadi gue mau taruh Di bagian bawah Bagian keyboard bawahnya Ternyata masih Gak muat juga Jadi gue Naikin Ke atas ya Oke Untuk main game Model GTA Saran-ras Kayak gini ya Lebih dari cukup guys Keyboardnya juga Responsif Misal kayak gue Nge-cheat nih ya So ya Oh Dia langsung Activated-nya cepat Rocketman Salah lagi Nah tuh Dia masih Responsif Responsif aja Masih Enak-enak aja Teman-teman Oke Walaupun dipake Main game FPS Kayak Valor Harusnya masih Enak-enak banget sih Teman-teman Karena sih Mouse-nya juga Masih Masih juara Balik lagi ya Gue bilang Cukup lah Teman-teman Budget 150 ribu Gak mau ambil pusing Pokoknya Pengen ada keyboard Yang ada lampunya Sama ada mouse-nya Enak main game Main FPS Enak main GTA San Andreas Atau GTA 5 Enak sih AK6770 Kalas Mikok Bisa Jadi Solusi Kalau gak suka Lampunya Tinggal matiin aja Kalau pengen ada Efeknya Tinggal FN Sama Mencet Ininya nanti Dia akan Mode Breathing Udah Gitu guys Oh Buat gue sih ini Sudah Cukup Setting DPI Misalkan Tinggal sesuaikan Dengan Selera Masing-masing Aja Butuhnya Yang Responsif Cepet Banyak Gini Atau yang Kayak Yaudah Yang biasa aja Itu balik lagi Ke kebutuhan Masing-masing Ada yang nyaman Sama Ada yang butuh Kayak Gak usah cepet-cepet Balik lagi Ke orangnya Terus Balik lagi keyboard Tadi Ini kan ada Armrest nya Yang bikin dia Lebar Cukup lah guys Jadi Tangan kita Misalkan disini Masih ada Meja lagi ya Misalkan Anggeplah Dia begini Nah ini Dia masih Enak-enak aja Gak bikin terlalu Pegel Karena dia ada Armrest nya Ini gue udah Rada tinggiin ya Kalau mau diturunin Bikin rata Dia begini Tapi kalau gue sih Lebih suka yang Yang bagian bawahnya Ini di Buka Jadi dia Area sininya Lebih Tinggi Gitu Teman-teman Oke deh Segitu aja Untuk review singkat gue Soal set Mouse dan keyboard Ini Dari Armageddon AK 6770 Kalas Nikov Ya 149 ribuan 150 ribuan Ini Sudah Sangat cukup guys Cukup Pokoknya Oke Sekian dari gue Terima kasih Dan thank you Semoga bermanfaat Teman-teman Mantap Juara banget ini mouse nya Gue gak bohong Sub indo by broth3rmax selamat menikmati